Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Israel akan serang Hisbullah besar-besaran saat gencatan di Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Yoach Galan akan mengintensifkan pemboman Hisbullah di Lebanon ketika nanti gencatan senjata di Gaza disepakati. Ia menyatakan kesepakatan pembebasan Sandra dan gencatan senjata antara Israel dan Hamas bukan berarti serangan ke Hisbullah ikut berhenti. Yoach Galan menegaskan ketika gencatan senjata di Gaza, pasukannya akan mengintensifkan pemboman Hisbullah di Lebanon. Saat ini, mediator yang menghubungkan Israel dan Hamas sedang berunding untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara. Galan telah tiba di Komando Utara di Shafet di Galilia Atas, dekat perbatasan dengan Lebanon di mana tentara Israel menyerang Hisbullah. Kedatangannya di perbatasan untuk mengkaji bagaimana tentaranya dapat mengintensifkan senjata untuk bertindak melawan Hisbullah. Tujuan serangan yang akan terus berlanjut itu untuk memastikan Hisbullah menarik diri ke tempatnya sesuai perjanjian pada 2000. Dikutip dari Anadolu pada Senin, Galan mengatakan tentara Israel menargetkan anggota dan pemimpin Hisbullah dan para aktivisnya. Dengan rencana itu, praktis pertempuran Front Utara melawan Hisbullah akan tetap menyala meski Hamas mencapai gencatan senjata sementara di jalur Gaza. Ia memastikan tentaranya akan tetap menyerang Lebanon Selatan yang merupakan basis Hisbullah. Demikian berita terkini terkait Israel akan serang Hisbullah besar-besaran saat gencatan di Gaza. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.